Ini yang WPK minta uang 12 miliar terungkap di sidang SYL, Pak. Supaya kementan dapet WTP. Ya, memang begini. Banyak fakta-fakta yang menarik saya kira dalam persidangan terdakwa Pak Sabrol Yasin Limpoi. Dan tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim Jaksa. Tadi juga kami sempat diskusi terkait ini dengan tim Jaksa. Sekali lagi nanti pengembangan-pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh sehingga konfirmasi dari saksi yang lain menjadi sebuah fakta hukum. Kemarin Pak Sabrol juga disampaikan secara teknis tim Jaksa tentu berikutnya akan menyusun laporan persidangan ataupun laporan penuntutan gitu ya. Secara terjendang gitu ya. Laporan perkembangan penuntutan itulah sebagai dasar nanti pengembangan perkara yang fakta-faktanya muncul dalam proses persidangan. Kalau dalam proses penyidikan kan laporan pengembangan penyidikan biasanya penyidik langsung ya sehingga bisa kemudian menetapkan pihak lain dalam pertanggungjawabannya. Tapi dalam proses-proses di persidangan memang laporan perkembangan penuntutan nanti akan disampaikan ketika semuanya setelah selesai. Jaksa akan menyimpulkan dalam analisisnya di surat penuntutan baru kemudian menyusun laporan perkembangan penuntutan. Mbak, ini kan sudah cukup lama bahwa permintaan 12 miliar dari auditor atau anggota PPK. Victor ini kan cukup besar. Terus apakah memang sudah ada yang sampai atas permintaan 12 miliar? Terus kemudian nama Victor ini yang anggota PPK ini belum pernah diperiksa sekalipun di tahap penyidikan. Apakah APK juga akan mengkonfirmasi di tahap penyidikan dengan kasus ini terkait PCR? Ya, sebenarnya kan begini ya. Fakta-fakta yang kemudian terungkap dalam persidangan itu kan memang ada beberapa yang temuan-temuan baru dari keterangsaan saksi yang sudah terbuka dalam persidangan. Nah, sedangkan untuk perkara Pak SEL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU misalnya. Itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang. Jadi, tunggu nanti memang ketika ada proses baik penyidikan TPPU maupun nanti persidangan, penyidikan tentu oleh penyidik memanggil siapapun yang sudah disebutkan dalam persidangan. Jarsan nanti mengkonfirmasi kembali dalam proses persidangan yang akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!